Halo Kloxoners Oke akhirnya saya kecolongan juga dapat orderan fiktif Jadi buat teman-teman driver Shopee Food Harus tetap selalu berhati-hati Di dalam mengambil orderan di Shopee Food Tapi ya mau gimana lagi ya Karena di orderan Shopee Food ini tuh Walaupun kita udah berhati-hati itu sulit untuk membedakan orderan fiktif Jadi untuk menghindarnya itu susah Kecuali kamu mungkin tergabung di grup WhatsApp Shopee Food di daerah kamu Dan ada satu driver yang dia dapat orderan fiktif Terus dia share ke grup UA di hari itu juga Disitu kan kita kelihatan nama customernya Nah itu masih bisa terdeteksi Jadi begini Di saat kita dapat orderan kan di Shopee Food Kita itu gak tau ini orderan fiktif atau orderan real ya kan Kita cuma tau dapat orderan aja Jadi kita jalanin dulu seperti biasa Kita proses pesanannya Emang iya sih kita bisa cek orderannya Ini pembayarannya tunai atau non-tunai Seperti di video yang pernah saya buat sebelumnya Jadi kamu bisa simak di video yang ini Tapi kan gak semua orderan yang non-tunai itu Atau COD itu fiktif ya kan Ada juga yang COD Tapi emang bener dia mau pesan dia mau makan Nah disitu saya bilang Kita susah untuk mendeteksi orderan fiktif atau tidak Di awal-awal Di saat kita mendapat orderan Shopee Food Nah ini akan terdeteksi di saat kita sudah sampai di resto Terus kita tekan beli pesanan Karena disaat kita tekan beli pesanan Disitulah penipu mulai beraksi Dia akan mulai chatting ke driver Untuk melakukan top up Atau dia mau minta tolong Minta tolong tapi menipu Minta tolong untuk top upin saldo gopay Atau ada juga pembayaran Lazada Pembayaran Shopee Pokoknya pembayaran-pembayaran non-fisik Nah disaat si penipu ini chatting begitu ke drivernya Kalau untuk driver yang sudah tahu ciri-ciri penipuan Itu pasti drivernya langsung sadar Bahwa ini penipu Atau dia dapat orderan fiktif Tapi untuk yang masih pemula ya Mungkin dia akan tertipu Nah walaupun ya Walaupun drivernya itu sudah sadar Ini penipuan Tapi sudah gak bisa di cancel Makanya kenapa penipu ini Dia akan chatting Di saat kita tekan beli pesanan Nah jadi untuk menghindarnya itu susah Karena kalau kita sudah tekan beli pesanan Kita gak bisa cancel lagi orderannya Tapi tenang Walaupun kamu dapat orderan yang begitu Yang sudah terindikasi itu adalah orderan fiktif Kamu gak perlu khawatir Tetap tenang Karena di video ini saya juga mengalami hal yang demikian Jadi saya mau tunjukkan kepada kamu Bagaimana cara mengatasinya Sampai orderan ini akan terbatalkan otomatis oleh sistem Dan kamu akan menerima ganti rugi atau refundnya Jadi jangan di skip video ini Agar bisa jelas semuanya Oke Jadi untuk hari ini Saya dapat orderan di MACD ini Saya sudah di MACD ini Sudah di antrian MACD Saya dapat orderan fiktif Saya tunjukkan ya Ini orderannya Nah bisa dilihat disini Ini namanya Dia ke Hotel Aston Manado Dan disini Tadi saat saya lakukan pesanannya Seperti biasanya Jadi saat saya sampai Saya lapor ke kasir Dan saat tekan beli pesanan Langsung muncul chatting ini Teman-teman bisa lihat Hei pak Sesuai aplikasi Oh iya pak Saya mau top up go pay Bapak tolong top up in go pay saya 300 di Alphamart Nanti saya lebihin 80 Buat tip bapak Dan tadi saya gak sempat rekam yang di kasir Saya gak tau kalau ini akan orderan fiktif Saya belum sempat upload struknya Dan saya konfirmasi ke kasirnya Kasir MACDnya bilang Oh iya pak orderan fiktif Saya tanya ke MACD Apakah bisa dibatalkan Ternyata Dari kalau dari MACD gak bisa dibatalkan Jadi makanannya saya gak sempat ambil Saya gak ambil Saya hanya bilang ke kasir MACDnya Ini struk saya Gak belum mau upload struknya Tapi ini udah gak bisa dibatalkan kan Dan kasirnya saya tuju Ya gak apa-apa Karena emang makanannya belum dibuat Sekarang posisi saya Saya mau lapor ke customer service Sebelumnya saya mau chatting ke WhatsApp Grup khusus untuk Kota Menado Nah Ini so orderan ke Ampa sih Cuma yang ke Ampa ini orderan fiktif Pas kita petakan beli pesanan Dia langsung chatting Pak bisa beli Apa isi Gopay Kenapa dia udah bilang ya Pas kita petakan beli pesanan ya Oh iya pak saya mau top up Gopay Bapak tolong top up Gopay 300 di Alphamart Nanti beli Nah DP posisi saya gak bisa cancel Gak bisa batalkan Ke customer service chatting langsung lah Sopi lagi Pas memang tekan beli pesanan Langsung muncul tuh chatting Kalian gak ada Kalian gak ada Sekarang PEMBICARA собствен nah ini saya udah lapor ke CS shopee food dan disini teman-teman bisa lihat apa yang saya chatting halo halo ah sorry pak bagaimana pak itu order fiktif itu ini yang dari mana ini kang yang dari sopino dari sopino oh ini kita sudah dimak di toh kong pas kita sudah dimak di kita tekan beli pesanan memang kita so konfirmasi no dulu sepas sama yang biasa pas kita petakan beli pesanan langsung muncul dp itu cetingan yang sama dengan di wano dia minta isi akang gopay gopay 300 kong kita iku bilang aduh so fiktif ini mau batalkan sona bisa karena so tekan beli pesanan tok konta langsung dari pihak nah kita langsung bilang dari make di kak ini dia pesanan orderan fiktif kita nggak mungkin mula jalankan atau nggak mungkin lanjutkan mar kita belum upload struk no ini nah kita belum upload struk jadi dorang dari make di oyo nggak papa anak masalah fung kita bilang oyo nanti kita lapor di ini no CS shopee bagaimana kita peposisi sekarang masih di upload struk no ada posisi aplikasi ada ujang tunggu mar kalau misalnya ini dan pak apanya kita teputong saldus itu itu kayaknya gang soalnya bapak sudah pilih pesanan gang iya kita nggak tahu sih mau bagaimana merah kita ini dah lapor di CS shopee di apa Oh yang dp aplikasi biasa pemesan iya 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 oh iya iya coba aja dulu pak kalau apa-apa nanti bapak tanya no dp apa dan dp kendala itu ah ok nah kalau misalnya di atas potong saldo terpaksa mau nggak mau mesti bawa tuh makanan tuh tetap mesti suruh baking mesti tetap mesti suruh baking kang iya ko nanti ke kantor nanti kantor bantu follow up no oh ya oke 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 nah makasih mohon maaf ini Pak lebih kendala pak iya iya oke oke iya makasih sore sore ini dari CS shopee food masih harus menunggu lagi lima menit nggak papa kita tunggu aja emang prosesnya begini kalau teman-teman dapat orderan fiktif ya seperti tadi tadi kayaknya itu orang kantor deh bentar ya saya cek WhatsApp yang telepon tadi siapa ya ini saya bilang lanjut sudah saya sudah bilang kasar make di teman-teman bisa baca nanti nanti kelanjutannya gimana nanti saya lihat aja dulu bentar saya tanya dulu ini sih maaf Kak mau tanya tuh yang orderan tadi itu dari make di bisa dibatalkan nggak nggak bisa ya Kalau jadi kok liat-teman nggak nanti kurang melihat tadi kita ada telepon di kantor shopee sini Doreng bilang mau ambil juga dp pesanan nanti mau sumbang kemana ribet kan iya merda di make di memang bisa cancel gitu kan dari make di nggak bisa cancel Cuma datanya DP Iya no, langsung ke kantor Cuma Ini dia bilang kan bisa bantu pihak mercannya Untuk batalkan Gak bisa, kita sotanya gak bisa no, makanya kita bilang gak bisa Dia bilang oh iya Kita sotanya sih pada di kantor, dari kantor bilang Tetap kalau misalkan Terpaksa dong, tetap DP pesanan mau ambil Cuma boleh ya no, kalau lapor dari sini Siapa tau, dorang bisa kasih cancel Dari sana to Karena kita P posisi ini kan masih belum upload struk Menang ya Belum upload struk kita Kita baru tekan, pas P tekan beli pesanan Jok, kan dia langsung chatting no Mau Apa saldo 300 di Alpamar Kita langsung bilang Ya sudah penipuan, sudah Jok Makanya kita sendase terus Mars struk so keluar Dari sini sana bisa batalkan ya Kalau belum beli tekan beli pesanan Kita so langsung batalkan Iya, daripada orang sih Sebenarnya aku dibantu dang Nah, akhirnya So dari tadi kita udah chatting Kita so jelaskan Tentang so upload di pesetruk Dia bilang, tunggu nih cek Cek Sementara cek Tunggu 5 menit Biar Jok Ujang le kok Iya, ujang le Sambil batu Sambil batu Kek Sambil batu So dari p enter Terima kasih telah menonton 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 Jadi antar aja foto dapat ini saya gak bisa banyak-banyak lama-lama di Pantai Suhan karena udah malam saya mau cepat untuk pulang jadi buat teman-teman tetap hati-hati untuk orderan fiktif jadi begitulah orderan fiktif yang didapat cara prosesnya oke. Nah jadi ini udah besok harinya ini udah siang hari sih ini udah siang saya baru habis narik tadi dapat dua orderan dan sekarang saya mau lanjut untuk ke kantor Shopee Food untuk menyelesaikan perkara tentang orderan fiktif yang kemarin yang saya dapat dan saya cek-cek apakah sudah ada pengembalian dana atau refundnya udah ada ternyata belum belum ada refund itu kan deposit sementara itu yang minus 91. Siang Pak mau lanjut tuyang kemarin siang iya iya kita udah tunggu-tunggu belum masuk oh ini kan DT bukti ini kan ada foto dengan Tanti Asuhari Oh ya apa sih Oh ya oke 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 terima kasih ya ya siang ya Makasih ya sudah ya makasih baru dua baru keluar gua ya makasih ya Oke jadi saya udah dari kantor tadi dan saya udah proses semuanya saya tinggal hanya tunggu refundnya tinggal dua sampai tiga hari sesuai dengan informasi yang saya dapat tadi jadi disaat kamu dapat orderan fiktif kamu nggak perlu khawatir nggak perlu emosi kamu jalani dulu seperti biasa jalani seperti biasa walaupun kamu itu udah walaupun udah tahu itu orderan fiktif jadi kamu ambil aja pesanannya ambil aja struknya udah kamu jalanin seperti biasa tapi ingat jangan dulu selesaikan orderannya jangan tekan selesaikan orderannya itu intinya karena nanti orderan itu akan dibatalkan oleh sistem dengan cara kita laporkan nah disini saya beritahu kamu yang kamu butuhkan untuk screenshot chatting dengan si penipu itu terus bukti tanda panggilan keluar atau kita sudah hubungi penipu ini tapi nggak di respon selanjutnya kamu ada dua pilihan kamu bisa ke driver center di kota kamu atau ke panti asuhan perdekat di posisi kamu berada kalau misalkan panti asuhannya dekat kamu ke pas ke panti asuhannya aja langsung terus disitu kamu antar makanannya usahakan kamu foto di papan nama yang ada tulis panti asuhannya bersama dengan foto penyerahan kak diri kamu dengan si yang menerima ini dari pihak panti asuhan dan juga di panti asuhan tersebut kamu minta surat bukti penyerahan bukti penyerahan bahwa kamu sudah memberikan makanannya kepada panti asuhan nah setelah dari situ kamu langsung ke driver center nah di driver center situ kamu langsung ceritakan aja semua yang terjadi keluhannya kronologinya sesuai dengan di video tadi emang sih prosesnya lama karena kamu bisa lihat proses saya waktu itu dari saat saya terima orderannya sampai orderannya dibatalkan itu butuh waktu berapa jam ya sekitar dua jam disini saya mau tunjukkan waktunya saya terima orderan di 1537 dibatalkan oleh sistem jam 1738 dua jam memang butuh waktu lama itulah salah satu kekurangan shopee tapi mungkin kedepannya bisa lebih cepat lagi tapi kira-kira begitulah dua jam untuk proses pembatalan orderannya tapi mungkin bisa lebih cepat karena waktu itu kebetulan hujan jadi saya sedikit menunggu lama cara lapornya ada dua cara sih kamu bisa lapor melalui live chat di aplikasi shopee belanja atau kamu bisa ke driver center berkas-berkas yang harus kamu harus kamu siapkan sama yaitu notas truk belanjaan jangan kamu buang terus foto dengan panti asuhan bukti penyerahan dari panti asuhan bukti chatting dengan penipu ini dengan customer bukti kamu telah melakukan panggilan tapi tidak direct di respon itu kamu bisa screenshot berkas-berkas itu itu aja yang kamu siapkan untuk proses penyelesaian orderannya jadi buat teman-teman begitulah cara proses refund berkas-berkas juga yang harus kamu siapkan disini pengembalian dana saya belum dapat karena emang baru kejadiannya baru kemarin itu katanya dua sampai tiga hari ya emang lama ya nanti saya akan tunjukkan kepada kamu untuk dua tiga hari kedepan atau saya tunjukkan kalau misalkan udah ada kamu bisa lihat disini ini bukti refundnya bahwa pengembalian dana udah berhasil dan itu membuktikan memang bahwa shopee food bisa bertanggung jawab untuk orderan fiktif walaupun memang butuh waktu sedikit lama untuk menyelesaikan orderan fiktif ini jadi kalau saya mau bilang berhati-hati juga untuk orderan shopee food susah ya untuk kita mau berhati-hati karena emang kita nggak bisa deteksi dari awal itu orderan fiktif atau nggak jadi tetap semangat aja tetap safety aja di jalan jangan khawatir nggak perlu takut untuk ambil orderan dan yang belum subscribe tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info tentang dunia ojek online dan jangan lupa untuk like jika suka dislike kalau nggak suka kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya semoga hari mau menyenangkan see you next video bye bye